Pengirsa, Bawaslu bersama Satpol PP Kabupaten Pekalongan dan instansi terkait menertibkan sejumlah baliho dan sepanduk kampanye parpol yang terpasang di sejalan protokol Kabupaten Pekalongan. Adapun sepanduk yang diangkut oleh petugas, adalah yang kedapatan melanggar aturan Bawaslu terkait pemilu dan pemilihan legislatif. Berikut liputannya. Kalau untuk saat ini kami sedang menertibkan APS yang tidak sesuai. Untuk kriteria tidak sesuai sendiri bagaimana maksudnya? Yang tidak sesuai itu ada tiga, di sepanduk baliho ada gambar takunya. Pertama yang kedua itu ada ajakan untuk nyoblos, milih nomor. Yang kedua tiga, muatan lain mas. Muatan lain itu isinya berupa ajakan, mengarahkan kepada pemilih ke salah satu caleg yang ada. Yang jelasnya tadi sesuai dengan surat timbun itu mas tiga itu kalau ada salah satunya berarti itu yang tidak sesuai ketentuan. Artinya itu yang harus diterbitkan. Untuk kegiatan ini, ini baru kita laksanakan hari ini dan sampai tanggal 27. Untuk ini rute itu dibagi tiga, rute tim satu, tim dua, dan tim tiga. Tim satu itu dari Talun, nanti ke Kalandadab, sampai ke Pembuaran, wilayah Watu Salam. Dari pihak partai kita sudah memberikan himbauan di suratnya itu bertanggal 2 November kalau tidak salah. Kita sudah memberikan himbauan mengenai penertiban ini. Di Perduk juga dan di Perduk itu, semisal dipasang di pohon, baku, dan di ikan. Terus disandarkan dengan tian listrik dan tempat keramaian yang potensial mengibatkan hal yang tidak diinginkan mas. Jadi itu yang ditetipkan. Nah, selain itu berarti bisa. Kalau hari ini kita dari Kabupaten ada Satwar PP ke Sebang dan Bawastu. Untuk di tingkat kecamatan itu ada Panuas Cam, dan nanti dibantu dengan BKD tingkat desa. Begitu juga dengan Bapin Sa dan Bapin Kampi Mas untuk di. Nama Pak? Nama Sunarso. Oke, sebagai? Bagi kasih operasi dan pengendalian Satpol PP. Untuk operasi hari ini tindakan apa saja Pak? Oke, untuk hari ini sesuai terjadwalkan oleh Bawaslu dan Bawasam, kita berkodongsi bareng dengan adanya penertiban APS. Sesuai kita jalankan, sesuai aturan, sesuai perdana nomor 2 tahun 2012. Ada berapa baliho yang sudah terangkut hari ini ditertibkan? Ya, sementara kami masih karena kita tim 2. Tim 2 kita ada punya 3 tim. Tim 1 wilayah Karanganyar, Noro, Talon, dan Karangledap dan Singualan. Kita tim 2. Tim 2 itu Karanganyar, Wono Pringgo, Kedunguni, kemudian Guaran dan Tirto. Untuk tim 3-nya, tim 3-nya dari Kajen, kemudian Gojong, Wiradesa, Kejamatan Siwalan, Kejamatan Tragi, dan Kejamatan Kesesi. Untuk sementara kami tertibkan sejumlah 16 banner. Ada pun sisi pelanggaran yang paling dominan? Iya, sisi pelanggaran karena penempatnya dipaku di pohon. Dipaku di pohon dan diikat di tiang listrik. Itu termasuk kategori mengganggu atau membayar? Membayar. Untuk konten dari baliho sendiri, apakah ada yang nampak melanggar? Kalau yang kita lihat belum, karena ini belum ada bentuk tulisan, bentuk ajakan, belum ada. Pesan untuk netizen? Iya. Karena ini pemilu nanti, pemasangan dimulai tanggal 28 sampai tanggal 10 Februari, itu nanti untuk pemasangannya, silakan untuk masa kampanye. Dari Pekalongan Hadunowari mengabarkan.